Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kita bertemu kembali di Pelajaran PPKN Di pertemuan kali ini kita akan Melanjutkan materi pembahasan Di minggu lalu dan materinya Untuk minggu ini adalah Aktif penting Memahami karakteristik daerah Tempat tinggal Sebelum kita memulai Pembahasan hari ini ada baiknya kita Berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyakana'buduwa Iyakana'sta'in Ihdinas sirwatol mustaqim Sirwatoladzina'an amta'alayhim Ukhairil mahdubi alayhim Walabdolin Amin Oke kita langsung masuk aja Ke materinya Arti penting memahami Wilayah pokok seperti halnya Daratan Yang keempat Laut merupakan bagian yang Tidak terpisahkan dari Daratan Kita next Kemudian kalau di LKS itu Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Mengatur tentang berbagai hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah Nah undang-undang ini sudah dicabut Jadi ini undang-undang yang lama Mungkin di LKSnya ini Keliru atau Belum update Nah jadi undang-undang yang terbaru itu adalah Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Mengatur berbagai hak yang dimiliki pemerintah daerah secara umum Yang pertama ada pemerintah daerah menyelanggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya Jadi disini pemerintah pusat itu memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah untuk mengurus urusannya sendiri Urusan daerahnya sendiri-sendiri Kemudian yang kedua Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat Menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar asas-asas tugas pembantuan Kita next Yang ketiga Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum Yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksananya Dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota Dibiayai oleh APBN Kemudian disini ada kontribusi rakyat dalam upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan Kita sebagai rakyat juga dapat berkontribusi dalam upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI Dengan sikap dan perilaku sebagai berikut Yang pertama menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia Yang kedua menciptakan ketahanan nasional Kemudian yang selanjutnya menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit Yang keempat mempertahankan kesamaan dan kebersamaan Yang kelima memiliki semangat persatuan yang berwawasan nusantara Kemudian yang keenam menaati peraturan agar kehidupan tertib Nah disini maksudnya Menaati peraturan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan dengan tertib dan aman Jika peraturan saling dilanggar akan terjadi kekacauan yang dapat menimbulkan perpecahan Seperti itu Kemudian kita lanjut Makna persatuan dan kesatuan Bangsa dan tanah air Indonesia merupakan satu kesatuan yang utuh Meskipun bangsa Indonesia berasal dari berbagai suku bangsa Yang memiliki adat istiadat Budaya dan bahasa daerah yang berbeda Serta mendiamai pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut dan selat Keberagaman suku bangsa yang terdapat di Indonesia harus dijadikan sebagai sarana untuk menemukan rasa persatuan dan kesatuan Nah disini Makna persatuan dan kesatuan Yang pertama ada prinsip beneca tunggal ica Jadi kita harus mengakui bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang beragam Kemudian yang kedua ada prinsip nasionalisme Adalah satu paham yang menganggap bahwa keseritaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara Yang ketiga prinsip kebebasan yang bertanggung jawab Yaitu kebebasan dan tanggung jawab kepada diri sendiri terhadap sesama dan Tuhan yang Maha Esa Yang keempat prinsip wawasan Nusantara berarti memiliki ketentuan dasar yang harus dipatuhi Dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional Kemudian prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi Sikap cinta tanah air dapat diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan Nah jadi untuk menumbuhkan sikap terhadap tanah air kita atau nasionalisme Itu bisa diwujudkan dengan berbagai hal Yang pertama bangsa sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia Sorry maksudnya bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia Kemudian yang kedua berjiwa dan berkepribadian Indonesia Yang ketiga rela berkorban demi tanah air bangsa dan negara Yang keempat senantiasa membela dan mempertahankan tanah air Yang kelima menjaga nama baik tanah air bangsa dan negara Yang keenam ada tidak melakukan perbuatan yang merugikan tanah air Kemudian yang ketujuh setia dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku Nah setelah Bapak jelaskan barusan Sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi kali ini Bapak memberikan tugas jadi tugasnya bisa dikumpulkan via WA atau email Paling lambat hari Sabtu Jadi setelah Bapak jelaskan tadi di awal ya Yang pertama pertanyaan pertama adalah Sebutkan karakteristik negara Indonesia Jadi karakter negara Indonesia itu ada apa aja Tadi kan ada sedikit Bapak jelaskan di awal negara kepulauan Kemudian terdiri dari apa tadi Daratan, lautan Nah seperti itu Kemudian yang kedua Jelaskan apa yang dimaksud dengan otonomi daerah Nah otonomi daerah itu apa Dijelaskan Kemudian disini ada pernyataan Putra selalu mendapatkan peringkat lima besar di kelas Tapi dia sering menjahili temannya Dan bersikap seolah siswa paling pintar diantara yang lain Kemudian disini ada Rangga adalah siswa yang tidak pintar Di sekolah ia selalu menaati peraturan Dan bersikap sopan Baik terhadap teman maupun gurunya Putra dan Rangga adalah kandidat ketua osis di sekolah Nah pertanyaan yang ketiga adalah Siapa yang akan kalian pilih dan berikan alasannya Jadi disini kan ada dua karakter Yaitu yang pertama putra Kemudian ada Rangga Ketika ada pemilihan ketua osis ini Kalian lebih memilih siapa Dengan pernyataan yang pertama dan kedua ini Jadi misalkan kalian milih Rangga alasannya apa Sebaliknya kalau kalian memilih putra alasannya juga apa Oke mungkin segitu dulu untuk materi hari ini Jangan lupa tetap jaga kesehatan Makan makanan yang bergizi Dan jangan lupa belajar juga di rumah Jangan main aja Jangan lupa like, share dan subscribe